Halo Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini nantinya kita akan membuat tabel kehadiran rapat terbatas Contohnya bisa Sobat lihat seperti ini yang akan kita buat nantinya Jadi langkah pertama Sobat harus membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu Saya menggunakan versi 2010, tapi Sobat bisa menggunakan versi sebelumnya 2007 ataupun versi terbaru 2019 saat ini Sobat bisa menuliskan terlebih dahulu bagian headernya sebelum kita membuat tabelnya Jadi saya membuat tulisan daftar kehadiran rapat terbatas desa rukun makmur Nah seperti ini, kemudian kita akan membuat nomornya dan bagian penting lainnya Sekini kita akan membuat nomor, kita pakai huruf kapital aja semuanya Sobat ya Nomor, kemudian disini nama, jenis kelamin Kemudian dibawahnya Sobat bisa input laki-laki, perempuan Disini Sobat bisa tempatkan kursornya Karena kalau kita tempatkan disini nanti dia akan menyatu sama P-nya Sob ya Sama perempuannya Jadi kita arahkan ke sini Sob kursornya itu Disini ada alamat, disini apa tadi ya Disini nomor telpon Kemudian disini ada paraf dari peserta rapat tersebut Nah Sobat Youtube, langkah selanjutnya sebelum membuat tabel Kita harus membuat penomoran terlebih dahulu Sob ya Sobat bisa tempatkan kursornya disini Kita tulis 1, 2 Jadi nggak perlu ditulis 1, 1 Kita blok aja 1 dan 2 terlebih dahulu Nah Sobat Youtube bisa geser ke bawah mouse-nya Sampai ke nomor yang Sobat inginkan Misalnya sampai nomor 20 Sob ya Nah disini udah cukup Langkah selanjutnya Kita akan membuat tabelnya Jadi langkah pertama membuat tabel itu Sobat bisa tempatkan disini Sob ya Kursornya Kemudian di blok aja Dengan klik kiri Tahan Hingga ke sini Ke bagian parafnya Sampai ke angka 20 Juga ikut ke blok Nah langkah selanjutnya Sobat bisa klik kanan Kemudian pilih nih Format cell yang ada disini Sobat bisa tentukan garis tepiannya Atau garis tabelnya Sobat bisa pilih garis tabel Sesuai dengan kesukaan Sobat ya Tapi defaultnya itu Yang seperti ini biasanya Sobat bisa klik outline dan insight Dan pilih ok Tabel sudah selesai kita buat Sob ya Selanjutnya kita tinggal merapikan saja Kita tinggal merapikan di bagian header terlebih dahulu Tempatkan kursornya disini Kemudian Sobat blok Sampai ketulisan paraf yang ada disini Sejajar Sob ya Kemudian pilih merge and center yang ada disini Langkah selanjutnya di bagian bawahnya juga sama Nah ini sudah agak kelihatan rapi Kemudian di bagian nomor kita sempitkan Sobat dapat mengikuti cara ini Tinggal digeser saja Arahkan kursornya ke sini Di bagian nama Sobat bisa lebarkan Biasanya namanya panjang-panjang Sob ya Jadi membutuhkan kolom yang lebar Kemudian jenis kelamin Ini bisa Sobat blok yang ada disini ya Antara C dan D bisa Sobat blok Kemudian arahkan kursornya hingga ketemu garis plus hitam seperti ini Sob Nah arahkan tinggal ditahan digeser ke kanan dan ke kiri Ini bisa Ini terlalu sempit kita lebarin dikit Nah seperti ini lebarin sempitin dikit Nah seperti inilah Sob ya Kemudian alamat ini juga membutuhkan kolom yang panjang Seperti ini cukup lah ya Kemudian nomor telpon lumayan Dan paraf Kita agak lebarin Sampai lebarnya itu 31 lah ya 31 Cukuplah Nah segini cukup lah ya 30 Nah langkah selanjutnya Kita akan besarin ini fontnya yang ada di atas header ini Kita blok Kemudian Sobat bisa pilih yang ada disini Jenis fontnya Ukurannya Atau kita blok semuanya dulu ya Untuk menyamaratakan jenis font dan ukurannya Sobat bisa klik disini Kemudian Sobat bisa pilih ukuran fontnya 12 ya pada umumnya Nanti semuanya itu 12 Disini 12 Namanya disini juga 12 Nah langkah selanjutnya Kita akan besarin Headernya ini Ke ukuran 18 Biasanya 16 18 ya Kita pakai yang 18 aja Kita kasih cetak tebal Kemudian yang bagian ini juga Kita kasih cetak tebal Dengan cara memblok Sobat ya Sobat blok terlebih dahulu Kemudian ini dikasih cetak tebal Hasilnya akan terlihat seperti ini Kemudian kita akan membuat penggabungan Sobatnya antara sel A4 dan A5 Jadi sobat blok ini Kemudian sobat pilih merger and center Sama seperti yang ini tadi Ini juga merger and center Ini merger and center Ini agak kita lebarin dikit ya Agak mepet ya Kemudian ini merger and center Merger and center Merger and center Oke sekarang Kita akan merapikannya Di sini sobat bisa lihat ya Tulisannya ke bawah Nomor ini kita blok Sampai ke paraf Kita pilih yang Middle allegiance ini sob Nah hasilnya sudah berada di tengah-tengah Sekarang yang ini nih Nomornya Sobat blok yang ada di sini Semuanya kolom dari A1 sampai ribuan kolom Kemudian sobat bisa pilih Tengah dan middle allegiance Yang di sini enggak ya Karena namanya kan rata kiri Kemudian ini juga Sobat bisa pilih yang ada di sini Seperti tadi Ini juga enggak Ini karena rata kiri Kemudian yang di sini juga Sobat bisa pilih rata kiri Atau rata tengah Bisa Kalau ingin membuat rata tengah Sobat bisa pilih yang ini ya Kemudian untuk membuat parafnya ini Sobat bisa tekan ini satu Kemudian yang bagian bawahnya ini dua Sob ya Satunya kita bikin ke rata kiri Kemudian nomor duanya kita bikin ke rata tengah Ya Jadi sudah ada kelihatan nih Satu tanda tangannya di sebelah kiri Kemudian yang nomor dua Tanda tangannya di sebelah kanan Jadi untuk membuat penyelarasan di bagian bawahnya Sobat blok sama seperti membuat nomor tadi Sobat ya Sobat blok satu dan duanya dulu Kemudian ini sobat geser aja Sampai ke nomor dua puluh Nah secara otomatis Dia akan membuat urutan seperti ini Jadi nggak perlu dibikin satu-satu Sob ya Oke langkah selanjutnya Ini sudah rapi kelihatannya Tinggal kita kasih warna Ini di blok Kemudian ini kisah kasih warna kuning misalnya Atau sobat bisa memilih warna lainnya Tapi lebih kontras kita pilih yang kuning Sob ya Nah sobat youtube Kalau kita lihat Parafnya ini terlalu mepet ya Biasanya kan ada paraf yang panjang Atau paraf yang membutuhkan kolom yang lebih besar Sobat bisa klik disini Di cell A6 Atau menyesuaikan dengan kondisi tabel yang sobat buat Hingga seperti ini sop ya Sobat bisa klik disini Tahan Klik kiri Kemudian blok sampai ke nomor dua puluh Seperti ini ya Kemudian sobat bisa menentukan ukuran lebarnya yang ada disini Sobat bisa geser aja nih Sampai ketemu tanda plus hitamnya itu Seperti pada awal tadi ya Nah segini cukup gak? Belum ya Kalau sini cukup? Belum Segini cukup lah ya Nah seperti ini lumayan cukup Nah tabel kehadiran rapat terbatas desa rukun makmur Sudah selesai dibuat Itu artinya video tutorial kali ini Cukup sampai disini dulu sop ya Di bagian part 3 Nah jika sobat ingin melihat video tutorial saya lainnya Sobat bisa melihat video rekomendasi di pojok kanan atas itu Atau kunjungi saja Beranda channel youtube saya Dan sobat bisa memilih Playlist tutorial excel yang ada disini Di playlist tersebut ada banyak banget beragam tutorial excel yang sudah saya buat Semoga video tutorial ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya